Pahlawan Nasional adalah gelar penghargaan tingkat tertinggi di Indonesia yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada orang yang berjasa sangat luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara. Di antara 195 pahlawan nasional yang tercatat sampai tahun 2001, 6 di antaranya memiliki anak yang berkarir di kemiliteran. Diketahui karir kemiliteran mereka sangatlah cemerlang hingga mencapai pangkat jeneral. Berikut 6 jeneral yang ternyata orang tua mereka adalah pahlawan nasional Indonesia. 1. Legend Agus Wijoyo Legend Agus Wijoyo adalah seorang punawirawan perwira tinggi DNI Angkatan Darat. Ia merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 1970 dengan satuan Infantri. Jabatan penting yang pernah diimbannya di kemiliteran adalah sebagai Kepala Stap Komando Daerah Militer Jaya sebagai Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasat. Sebagai Komando Sesko Abri di tahun 1998 sampai 1999. Setelah pensiun, Legend Agus Wijoyo menjabat sebagai Waktil Ketua MPR RI di tahun 1993 sampai 2003. Beliau juga pernah menjabat sebagai Gubernur Lemhanas di tahun 2016 sampai tahun 2022. Dan sekarang menjadi Duta Besar RI untuk Filipina di tahun 2022. Legend Agus Wijoyo adalah anak dari pahlawan revolusi nasional yaitu Majen TNI Sutoyo Siswomi Harjo. Majen Sutoyo Siswomi Harjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia adalah salah satu dari tujuh jenderal yang gugur pada peristiwa gerakan 30 September 1965. Majen Sutoyo Siswomi Harjo diangkat sebagai pahlawan revolusi nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Oktober 1965. Nomor 2 Majen Raden Mas Susalit Joyo Diningrad Majen Sosalit Joyo Diningrad adalah seorang punawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Ia merupakan salah satu pejuang yang aktif dalam kemerdekaan Indonesia. Ia memulai karir militernya ketika bergabung pada tentara peta atau pembelah tanah air pada masa kependudukan Jepang. Jabatan penting yang pernah diimbangnya dalam kemiliteran adalah sebagai Komandan Brigade V di PC2 di Cirebon 1946. Sebagai panglima di PC3 di Ponegoro 1946-1948. Sebagai panglima komando pertempuran di daerah kedua 1948. Dan posisi terakhirnya di kemiliteran adalah sebagai Staf Angkatan Darat dan Kementerian Pertahanan. Diketahui Majen Susalit Joyo Diningrad adalah anak dari seorang pahlawan nasional Indonesia yaitu Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan Nusantara. Raden Ajeng Kartini diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 2 Mei 1964. Nomor 3 Legend Raden Himawan Sutanto Legend Raden Himawan Sutanto adalah seorang purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Lulusan Akademi Militer pada tahun 1948 dengan satuan Infantri. Diketahui, Legend Himawan sudah aktif mengangkat senjata sejak usia 16 tahun bersama ayahnya. Ia aktif berjuang melawan tentara Inggris dan Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, Legend Himawan aktif dalam memerantas gerakan pemberontakan seperti DITII. Jabatan penting yang pernah diembannya adalah sebagai Pangkostrat 1974-1997, sebagai Pangdam 6 Siliwangi 1975-1978, dan terakhir sebelum pensiun, beliau menjadi Kepala Staf Umum ABRI di tahun 1984. Diketahui, Legend Raden Himawan Sutanto adalah anak dari seorang pahlawan nasional Indonesia yaitu Majen Raden Muhammad Mangun Diprojo. Majen RM Mangun Diprojo adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang ikut serta dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945. Majen Raden Muhammad Mangun Diprojo diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 November 2014. Number 4 Legend Hotmanga Raja Panjaitan Legend Hotmanga Raja Panjaitan adalah seorang punawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat, tulusan Akademi Militer di tahun 1977 dengan satuan Infantry Kopassus. Tercatat, ia merupakan salah satu dari empat jeneral di Indonesia yang menyandang gelar TAP Ranger, yaitu Pasukan Elit Dunia Jabatan Penting yang pernah diembannya adalah sebagai dan pusterat di tahun 2006-2007, sebagai Aster Kasat di tahun 2007-2008, sebagai Pandam IX Udayana di tahun 2008-2010, dan terakhir sebelum pensiun menjadi Sesmen Kopul Hukam Republik Indonesia 2010-2012. Diketahui, Legend Hotmanga Raja Panjaitan adalah anak dari pahlawan revolusi nasional, yaitu Majen D.I. Panjaitan. Majen D.I. Panjaitan adalah seorang pejuang kemerdekaan saat penjajahan Belanda. Ia adalah salah satu dari tujuh jenderal yang gugur pada peristiwa Gerakan 30 September 1965. Majen D.I. Panjaitan diangkat sebagai pahlawan revolusi nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Oktober 1965. Nomor 5 General Gusti Pangeran Harjo Jatikusumo General GHP Jatikusumo adalah seorang purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Pendidikan militer pertamanya adalah Kops Obdeling Reset Opisieven pada masa pemerintahan India-Belanda di tahun 1941. Setelah Belanda menyerah kepada Jepang, beliau diangkat menjadi pemimpin Batalion 1 Tentara Peta, Surakarta. Setelah kemerdekaan Indonesia, beliau bergabung ke dalam Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Tercatat, General GPH Jatikusumo menjadi Kepala Stab TNI Angkatan Darat di Indonesia yang pertama di tahun 1948-1949. Setelah pensiun, General Jatikusumo pernah menjadi Wakil Ketua DPA RI periode 1979-1983. Diketahui, General GPH Jatikusumo adalah anak dari seorang pahlawan nasional Indonesia yaitu Paku Buwono ke-10. Paku Buwona ke-10 adalah Susu Hunan yang ke-9 dari Kesunanan, Surakarta dari tahun 1893-1939. 29. Paku Buwona ke-10 aktif mendukung para pelopor perjuangan nasional dan berperan serta membantu pergerakan Budi Utomo dan Sarekat Dagang Islam. Paku Buwona ke-10 diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Susilo Bambang Hidoyono pada tahun 2009. 6. Legend Andi Abdullah Bauma Sepe Legend Andi Abdullah Bauma Sepe adalah seorang punawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Ia adalah seorang pejuang heroik yang berasal dari Sulawesi Selatan. Ia aktif memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Tercatat, ia menjadi panglima tentara TRI yang pertama di PC Hasanuddin di Sulawesi Selatan. Ia juga tercatat sebagai Ketua Umum BPRI atau Badan Penunjang Republik Indonesia. Diketahui, Legend Andi Abdullah Bauma Sepe merupakan anak raja dari Kerajaan Bone yang juga merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia yaitu Andi Mapan Yuki yang berperan besar dalam memimpin raja-raja di Sulawesi Selatan untuk bersatu dan bergabung dengan NKRI. Andi Mapan Yuki diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2004.